Halo Assalamualaikum, video ini saya kasih judul ide belanja buat Harbolnas tahun ini ya, 12-12 Harbolnas Desember ini. Saya sendiri beli ini sebetulnya hasil cashback dari pre-order Zenfone 9 ya, duitnya buat BRI ini. Kenapa beli Anchor? Karena ya di Lazada 12-12 Anchor biasanya dapet diskon bonus dadakan sama diskon dari tokonya, jadi double tuh diskonnya. Termasuk di beberapa e-commerce lain, biasanya Anchor ngasih diskon juga di 12-12. 11-11 juga kemarin, sasaran saya sih kalau nggak Anchor biasanya Oppo yang turun harga, kalau di Lazada, apa brand lain lagi yang selain itu yang suka turun harga apa ya? Lupa, tapi Anchor ini salah satu yang rajin ikutan promo, karena memang harganya kalau lagi nggak promo lumayan banget ya. Dan ini adalah Vertical Mouse, saya beli karena penasaran dan pengen memperbaiki pola kerja saya. Siapa tahu dengan Vertical Mouse lebih sehat gitu ya. Mau beli yang Logitech, berapa sih? 800 ribuan, masih sayang. Ini hanya 250-an kalau salah, 265. Tapi saya nemu seller yang jual 235 ribu ya. Duesnya kayak gini, nggak ada gambar-gambar mouse-nya sama sekali. Dan kalau ngelihat desainnya, ada yang jual, yang non-branded, Rp99.000. Desainnya sama persis, dan saya nggak tahu barangnya sama persis juga atau nggak, tapi desainnya sama persis. Ini isi di dalamnya cuma mouse sama manualnya seperti ini. Ini pakai dongle USB ya. Sepertinya tidak ada koneksi Bluetooth. Untuk scroll wheel, right button, left button, sama DPI switch. Next button, not for Apple Mac OS. Oke, next sama preview-nya nggak bisa buat Mac OS. Ya, sayang sekali ya. Saya pakai MacBook Air M1 soalnya. Tapi nanti kita coba nih, di laptop yang sedang saya uji-coba ini juga nih. ROG Flow. Ya, kemudian ya berarti nggak ada horizontal scroll ya. Ada mouse vertikal seperti ini yang pakai horizontal scroll dari merek Deluxe. Saya nggak tahu kualitasnya, belum pernah coba. Dan harganya lumayan, 800-an juga. Kalau saya sih butuh horizontal scroll, buat scrolling timeline di video editor yang ke samping kan. Nanti kita, eh nanti kita, nanti. Nggak tahu deh kalau ini enak, siapa tahu saya mau coba yang 800 ribu ya. Nih, pokoknya seperti ini. Mouse-nya engkar. Ini ada kurva seperti itu. Nah, kurva seperti ini yang membuat saya melihatnya mirip dengan desain mouse yang non-branded yang Rp99.000. Finishing-nya ini kesat, matte, warna hitam. Tidak ada warna lain. Dan di sini, oke. Masih clicky, masih ada bunyinya. Karena posisi tangan kita lebih natural ketika berada di meja. Katanya bisa memperbaiki sekitar urat sini nih. Pergelangan tangan yang tadinya kan gini tuh. Jadi kayak di pelintir. Sekarang udah lebih natural. Ada tombol refuse annex di sini juga enak. Ini tombol apa ya? Oh, buat change DPI. DPI-nya ada berapa? Tapi nanti kita bisa cek aja lah langsung. Karena memang kebiasaan orang kan beda-beda. Ada yang seneng digeser sedikit. Loncatnya jauh gitu. Karena dia seneng klik-klik sana-sini. Tapi kalau yang buat desainer, buat video editor, Pasti lebih seneng yang DPI-nya lebih tinggi lagi. Karena ketika digeser sedikit, Si kursornya pun bergeser sedikit banget. Lebih presisi ya. Dan di sini ada slot buat baterainya. A3, 2 biji. Dan ada ini. Ini yang saya suka. Dongle-nya buat naro gak harus buka-tutup dulu ya. Jadi langsung tinggal taro, tinggal dibawa. Bisa kalau seneng dibawa-bawa atau seneng naro, Lepas pindah-pindah device ya. Gak usah ada yang dibuka dulu buat naro dan pasang atau lepas dari dongle ini. Ternyata tidak include baterai ya di dalamnya. Sayang sekali. Oke, sudah terpasang baterai. Baterainya Hanox. Saya beli. Gak punya engkar yang A3, punya yang A2. Hagi-an jual mouse gak sama baterai. Gimana sih? Oke, Rp235.000 tanpa baterai. Dan dongle-nya langsung saya pasangkan di port USB Type-A dari Asus ROG Flow. Z-Flow. Flow Z. Oke. Sudah terdengar bunyi. Kita nyalakan mouse-nya. Ada merah-merah tadi kedip. Optiknya udah berjalan. Oh, di sini ada ini. Ada lampu yang berkedip-kedip ya. Saya tertipu dengan ini loh. Dengan list chrome di scroll wheel-nya ini. Kirain nyala. Nah, ini DPI-nya masih rendah. Masih loncat-loncat banget. Dan mouse-nya memang ini cukup ringan. Nanti saya kasih tau deh berapa gram si mouse-nya. Tanpa dan dengan baterai. Karena ya mouse lebih enak kalau lebih berat sih kalau saya ya. Sekarang kita coba ubah DPI-nya. Sudah lebih smooth. Nah, yang ini lebih enak lagi nih. Sudah lebih lambat. Kelihatan nggak sih di layar? Nah, oke. Ini yang loncat-loncat. Loncat-loncat banget. Ini udah lebih smooth. Ini loncat banget. Ini loncat juga. Nah, ini yang paling enak. Kayaknya 3 DPI deh ya. Kalau perkiraan saya ini 1.800. Ini 1.200. Dan ini 1.600. Dan mengenai gimana hasil pemakaiannya. Apakah saya betah atau tidak. Nyaman digunakan atau tidak. Nanti akan saya update di Instagram saja ya. Atau di Twitter. Gimana setelah pakai. Apakah lebih enak atau gimana. Yang jelas ini ada tombol back. Back home forward. Review sama next ya. Buat browsing ini enak. Nah, dan ya posisinya masih kurang ini ya. Kurang vertikal kalau kata saya. Karena kalau segini kayaknya nggak terlalu jauh dari Logitech MX Master saya. Kliknya lumayan enak. Tapi memang harus membiasakan. Karena ini lebih miring. Takutnya meleset ke bawah kan. Mungkin lebih enak kalau dikasih cekungan kali ya. Di bagian jarinya ini. Jadi ngepas. Nggak meleset ke bawah. Scrolling-scrolling. Kita coba buka browser. Buka satu deh. Scroll-nya enak. Back. Oke jalan. Forward. Next-nya nggak bisa. Oh bisa. Scroll-scroll-scroll. Scroll-scroll-scroll. Scroll-scroll. Scroll-scroll. Enak scroll-nya. Klik kanan. Ini klik kanan masih kurang lega. Kalau menurut saya tombolnya. Mungkin rada bisa dilegain ke bawah. Karena sering turun si jarinya. Karena kan vertikal gini ya. Dan mungkin teman-teman yang memang lagi nyari. Vertikal mouse yang tidak terlalu mahal. Mungkin kisaran 200 ribuan. Bisa pertimbangkan dari anchor ini. Atau saya akan kasih link-nya juga. Yang 99 ribuan. Dan desainnya mirip. Tapi saya nggak tahu. Dan nggak jamin barangnya sama ya. Atau mau tertarik dengan. Mouse inceran saya. Yang vertikal. Yang ada scroll wheel-nya juga. Buat horizontal scroll. 800 ribuan. Saya juga taruh deh link-nya. Siapa tahu teman-teman lagi banyak duit. Pas 12-12. Dan berencana buat beli ya. Ya sebetulnya ada satu lagi. Barang yang saya belanjakan menggunakan cashback dari hasil pre-order Zenfone 9. Yaitu Baseus. Apa ini? Stormlight. Baseus Bowie M2. Namanya. 400 ribu berapa gitu. Kemarin saya beli di Tokopedia juga. Pake cashback. Kenapa saya beli ini? Karena dia sudah punya ENC di bawah 500 ribu harganya. Dan Baseus selama ini ya. Saya pake terus nih. Buat kalau lagi nonton bola di Smart TV. Jadi pake Bowie E3. Ini kepake banget. Silahkan teman-teman. Link-nya juga ini akan saya sertakan di deskripsi. Cuma reviewnya tunggu ya. Saya mau pake dulu. Jadi nggak first impression atau unboxing doang kalau ini. Dan. Ya sudah. Kita tutup saja videonya. Ini dia. Engkar vertical mouse. 200 sekian ribuan. Siapa tahu teman-teman udah punya voucher. Atau cashback yang hendak dibelanjakan di 12-12. Dan butuh ide belanja apa saja sih. Yang harganya ya sekitar 200-500 ribu. Boleh cek link di deskripsi ya. Atau. Browse aja mungkin. Playlist. TWS. Review. Atau smartwatch kali ya. Yang mungkin harganya di bawah 500 ribu. Buat teman-teman. Jadikan. Inspirasi. Atau. Alternatif. Buat. Belanja di Harbona setahun ini. Sip. Gitu aja. Unboxing dan hands on dari mouse ini. Serta ngasih ide. Belanja apa saja. Buat 12-12 ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax